Assalamualaikum sahabat waktu selamat datang di channel demi waktu Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik Halo sahabat waktu timnas Indonesia melangkah ke final piala AFF 2020 Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan akan melawan Thailand di partai puncak Squad Garuda lolos ke final piala AFF setelah menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan agregat skor 5-3 Sedangkan Thailand mengalahkan juara bertahan Vietnam dengan agregat skor 2-0 Pertandingan final piala AFF 2020 akan berlangsung dua lag Untuk lag pertama telah dimainkan pada 29 Desember 2021 Sementara yang kedua akan dilaksanakan pada 1 Januari 2022 Tidak seperti piala AFF edisi sebelum-sebelumnya Kali ini kedua pertandingan final berlangsung di satu tempat yaitu National Stadium Ini dikarenakan turnamen dua tahunan itu dilangsungkan di Singapura dengan sistem bubble Bagi timnas Indonesia ini merupakan final edisi ke-6 sepanjang sejarah piala AFF Sayangnya di lima edisi sebelumnya squad Garuda gagal menjadi juara Tiga diantaranya kalah dari Thailand Karena itu final edisi ini adalah kesempatan bagi squad racikan Finn Taeyong Untuk mengakhiri pacak league gelar juara National Stadium atau juga dikenal sebagai stadion nasional baru Yang terletak di kalang Singapura Stadion dengan kapasitas 55.000 kursi ini dibuka pada 30 Juni 2014 Dibangun di lokasi bekas stadion nasional yang ditutup pada tahun 2007 Dan dihancurkan pada tahun 2010 Stadion ini tidak hanya menjadi kandang timnas sepak bola Singapura Tetapi juga bagi timnas kriket negara berjuluk The Lion City itu Selain itu stadion ini adalah pusat dari proyek Singapura Spot Hub Sebuah distrik olahraga serta rekreasi yang menggabungkan Singapura Indoor Stadium Dan tempat acara lainnya Stadion ini juga pernah menjadi venue utama Pesta Olahraga Asia Tenggara 2015 Dan tuan rumah Piala AFF 2014, 2018, serta 2020 National Stadium memiliki kumbah baja seluas 75.000 meter persegi Dan tinggi 83 meter Bagian atap dilengkapi teknologi canggih Sehingga bisa dibuka dan ditutup secara otomatis Karena Singapura beriklim tropis Atap stadion dirancang untuk memantulkan sinar matahari Guna melindungi interiornya Sementara aliran udara alami Digunakan untuk memberi kesejukan di area penonton Dengan penggunaan energi yang lebih sedikit Stadion ini memiliki konfigurasi untuk berbagai cabang olahraga Seperti sepak bola, rugby, atletik, dan kriket Bila ingin melakukan konfigurasi untuk pertandingan sepak bola dan rugby Tingkat tempat duduk terendah dapat dipindahkan ke depan Dibutuhkan sekitar 48 jam untuk mengkonfigurasi ulang pengaturan tempat duduk Agar sesuai dengan acara National Stadium semula menggunakan deso grassmaster Yang terdiri dari rumput alam dan dijalin Serta serat sintesis sebagai permukaan bermain Pada Mei 2015 Permukaan grassmaster diganti Eclipse Stabilisistrop Permukaan hybrid serupa yang diproduksi oleh perusahaan Australia HG Soft Ini setelah mengalami masalah dengan kualitas lapangan Stadion ini berlokasi di atas stasiun MRT Stadion Bawah Tanah Kereta akan tiba setiap 5 hingga 6 menit selama jam tidak sibuk Dan 2 hingga 3 menit selama jam sibuk dan hari acara Karena itu, bila ingin berkunjung ke stadion Tidak akan susah menemukan transportasi Stasiun MRT lain di dekatnya adalah stasiun MRT Kalang Dan stasiun MRT Mountburn Pertandingan sepak bola pertama yang diadakan di stadion ini Adalah pertandingan persahabatan Singapore Selection ke-11 Melawan Juventus pada Agustus 2014 Sebelumnya, timnas Indonesia sudah pernah menjalani Laga final Piala AFF di stadion ini Pada tahun 2004 lalu, Squad Garuda menantang tuan rumah Singapura Setelah di lag pertama di SUGBK Senayan kalah 1-3 Sayangnya, di stadion nasional Indonesia kembali menyerah 1-2 Hasil ini membuat Indonesia kembali gagal merebut gelar juara Setelah kalah agregat 2-5 Diketahui ada fakta menarik seputar stadion tersebut Yuk, simak videonya Sejarah Singkat Stadion Nasional Singapura Stadion Nasional Singapura berlokasi di Kalang, Singapura Secara resmi dibuka pada 21 Juli 1973 Oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew Setelah Singapura Merdeka tahun 1965 Menteri Kebudayaan dan Sosial kala itu Otman Wook berargumen di parlemen untuk membangun stadion berstandar olimpiade di Singapura Otman yakin sarana olahraga yang baik diperlukan untuk memacu minat masyarakat terhadap olahraga dan meningkatkan kebugaran generasi muda Terutama ketika sebagian besar prajurit nasional yang direkrut waktu itu dianggap kurang kuat Akhirnya pada 7 Desember 1966 Pekerjaan stadion nasional yang berkapasitas tempat duduk Rp55.000 ini dimulai oleh Otman Yang juga merupakan presiden Dewan Olimpiade dan olahraga Singapura Stadion nasional senilai Rp50.000.000 Singapura atau saat ini sekitar Rp523.000.000 itu memiliki lintasan lari 8 jalur, lapangan sepak bola, fasilitas tenis meja, ruang angkat beban, dan auditorium yang ditempatkan di ruangan besar di bawah tribun penonton Kapasitas stadion Stadion nasional Singapura merupakan inti dari Singapura Sport Hub yang berkapasitas Rp55.000.000 tempat duduk Singapura Sport Hub sendiri adalah pusat olahraga, hiburan, dan gaya hidup di Singapura yang sangat canggih dengan luas total mencapai 35 hektare Selama ini lebih dari 3 dekade, stadion ini digunakan sebagai venue banyak acara olahraga, budaya, hiburan, hingga acara sosial Berapa diantaranya seperti ASEAN Games ke-28, International Champion Cup, HSBC, Singapura B7, hingga konser musik internasional Michael Jackson, Maria Carey, Madonna, Cosplay, XRN, Bruno Mars, EXO, dan masih banyak lagi Kecanggihan stadion Stadion berkapasitas Rp55.000.000 tempat duduk ini merupakan rancangan kolaborasi antara Arup yang bertindak sebagai insinyur dan Arup Association sebagai arsitek Sebagai informasi, Arup Association dan Arup adalah firma desainer, perencana insinyur arsitek konsultan, dan spesialis teknis kelas dunia Stadion serbaguna ini diklaim sebagai stadion pertama di dunia dengan desain terintegrasi yang dirancang khusus untuk acara sepak bola rugby atletik dan kriket Keistimewaan stadion ini ada pada kubah baja seluas 75.500 meter persegi yang menjadi kubah bentang bebas terbesar di dunia Tapi bukan hanya ukuran kubahnya yang luar biasa Hampir sepertiga dari kubah atap tersebut dapat dibuka sepenuhnya untuk mendapatkan sinar matahari, keteduhan, dan peninginan yang menyesuaikan iklim di Singapura Mata bergerak ini juga memanfaatkan aliran udara alami di dalam stadion untuk memusatkan peninginan pada area yang paling membutuhkan Dengan demikian, Stadion Nasional Singapura hanya dapat menggunakan seperenam dari energi yang diputuhkan untuk stadion konvensional dengan ukuran yang sama Menurut pimpinan proyek Arup Cliff Lewis, desain masterplan sebagai sebagian terinspirasi oleh kanopi Olimpiade Munich 1976 yang saling terhubung Lewis menggambarkan kubah itu sendiri sebagai respon terhadap iklim berdasarkan konsep payung pelindung super ringan Dengan berat baja gabungan hanya 8.000 ton atau sekitar 120 kg per meter persegi Atap Stadion Nasional Singapura adalah salah satu yang paling ringan di dunia Dan sekitar 1 persegi lebih ringan dari stadion serupa di seluruh dunia Bagian kubah seluas 20.000 meter persegi yang kompleks ini bahkan dapat dibuka atau ditutup sepenuhnya hanya dalam waktu 20 menit Wah keren ya sahabat waktu, jangan lupa simak pertandingan laga finale kedua Piala AFF 2020 pada tanggal 1 Januari 2022 Ikuti kemeriahan jalannya pertandingan bersama keluarga dan sahabat yang ditemani dengan perayaan tahun baru ya sahabat Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada Mohon sedikitiranya untuk menyempatkan subscribe, like dan komen video ini Semoga berkah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh